Intro Selamat pagi anak-anak Gimana kabarnya hari ini? Ya Pak Sakti harapkan kalian tetap sehat semuanya Meskipun hari ini kita masih pembelajaran jarak jauh Mari sebelum kita awali rangkaian kegiatan kita sepanjang hari ini Baiklah kita mendasari dulu dengan firman Tuhan Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan kasih karuniamu di dalam kehidupan kami Sehingga pada pagi hari ini pun kami bersamaan anak kami Sekolah SMP Widiawajana I Surakarta Kembali dapat menunaikan tugas dan kewajiban kami masing-masing Terima kasih engkau telah memberikan kesehatan semangat yang baik bagi anak-anak kami Baik itu kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 Dan kiranya engkau juga berkati kegiatan kami sepanjang hari ini Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini Sehingga seturut dengan kehendakmu Di dalam Yesus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami Amin Anak-anak Renungan kita pada pagi hari ini Diambilkan dari Roma 15 ayatnya yang pertama Ya silahkan kalian buka alkitabnya Roma 15 ayat yang pertama Kita yang kuat Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat Dan jangan mencari kesenangan kita sendiri Pak Sakti ulangi Kita yang kuat Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat Dan jangan mencari kesenangan kita sendiri Nah Renungan kita pagi hari ini Diberi judul Memilih menjadi penolong Memilih menjadi penolong Demikian ilustrasinya Ada sebuah ungkapan Mengatakan pada dasarnya Manusia adalah pemangsa Bagi manusia lainnya Artinya Pada dasarnya Manusia cenderung memanfaatkan sesamanya Untuk kepentingannya sendiri Bahkan lebih dari itu Manusia cenderung menindas sesamanya Mereka yang kuat Akan menindas yang lemah Mereka yang kaya Akan menindas yang miskin Mereka yang berkuasa Akan menindas yang tak punya kuasa Kenyataan seseharian anak Tak jarang menunjukkan hal seperti itu Manusia adalah pemangsa Bagi manusia lainnya Ngeri bukan? Kita sering mendengar Dan menyaksikan berita Penganiayaan pembantu rumah tangga Oleh sang majikan Ada juga Tindak semena-mena Aparat kepada Para pedagang kecil Atau Penganiayaan Terhadap rakyat miskin Oleh oknum penguasa Tapi Tak jarang pula Kenyataan Sesehari menunjukkan Hal yang sebaliknya Manusia menjadi penolong Bagi sesamanya Kita melihat Begitu banyak orang Dari berbagai tempat Secara tulus Menyumbangkan uang Makanan Dan pakaian Untuk korban banjir Bencana alam Dan pengungsi Di berbagai tempat Di negara kita Dengan demikian Tidaklah benar Bahwa pada dasarnya Manusia adalah Pemangsa Bagi sesamanya Sebenarnya Orang bisa memilih Kita bisa memilih Anak-anak bisa memilih Apakah Kita ingin menjadi pemangsa Ataukah penolong Bagi sesama Tentu Lebih mudah menjadi pemangsa Daripada menjadi penolong Bagi sesama Namun Sebagai generasi muda Seharusnya kita tidak menjadi Pemangsa bagi sesama Melainkan perlu Membiasakan diri Memilih menjadi penolong Itulah yang akan membuat Hidup kita bahagia Dan bermanfaat Bagi banyak orang Amin Nah Tuhan-anak Firman Tuhan Yang boleh kita Dengarkan Pada pagi hari ini Kiranya Akan Selalu Memperbaiki Sikap hidup kita Dalam kita menjalani Hidupan kita Sehari-hari Mari kita berdoa Kembali Terima kasih Tuhan Kau telah Mengingatkan Kami Pada pagi hari ini Dengan firmanmu Yang indah Bahwasannya Kami harus menjadi Penolong bagi sesama kami Bukan menjadi Pemangsa bagi Sesama kami Untuk itu Tuhan Kiranya Engkau Berkenan Selalu memperbaiki Hidupan kami Sehingga Hari demi hari Kami akan Semakin layak Di hadapanmu Akhirnya Tuhan Sekala aktivitas kami Sepanjang hari ini Kami serahkan Di dalam tangan Kuasa kasih Tuhan Saja Di dalam Yesus Kemenaikan Doa dan pengharapan kami Amin Anak-anak Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton